Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman kali ini ada kasus di motor Matic piston macet ngecem karena kehabisan oli ini udah enggak bisa gerak sama sekali ini udah bener-bener macet ini kalau kita paksa copot pantek dari sini ini kasus bisa tambah lagi ini setang bisa bengkong kalau kita paksakan sedangkan si owner udah pesen pengen meminimalisir biaya jadi kita harus usahakan dulu daripada diganti ini setang biaya nanti kurang kita harus akali untuk pencabutannya ini Hai gue temen-temen yang belum tahu cara melepas piston yang macet ngecem kayak gini nanti tak kasih tahu ini tutorialnya dijamin aman udah enggak beresiko untuk pencabutannya tapi untuk pemasangan pen nanti nanti saya kasih tahu lagi karena yang baru ini belum tentu bisa langsung dipasang karena positif setang itu di bagian bus deposing depannya itu pasti baret nah ini kita langsung aja coba terapkan gimana cara nyabutnya ini piston yang ngecem ini nah ini baut L L12 ini guys ya L12 yang penting bisa masuk dari sini atau dari sini nggak masalah ini jangan lupa pin pin sepi sepi pen piston ini harus dicabut dulu biar enggak makin macet susah ini pakai apa ini baut head wrecking usahakan kalau bisa bautnya yang patent yang bagus-bagus ini yang ori ini dapat dari behel shogun waktu itu saya dapat sampai sekarang masih bisa saya gunakan udah lama banget ini bautnya bener-bener kuat nah ini kita ganjel aja nih pakai pelahar yang penting posisi pen piston itu bisa masuk di dalam sini nih nih kita masukkan nah ini biasanya saya pakai impact buat ngelepasnya ini guys tapi ini saya coba manual aja biar teman-teman lebih ngerti ya harus saya tambahkan ring kalau kita main pantek nanti bisa beresiko bengkong guys setangnya ini jadi kalau masih bisa digunakan ya kita kita bisa makan dulu lah ini ini bener-bener josh ini tuh lengketnya ini guys maaf nih kaki sampai turun tangan keras banget ini ini bener-bener mantap ini guys nah nah naikin dikit nih kamera tapi walaupun keras gini nih aman kalau pakai impact sebenarnya lebih mudah guys udah rada enteng seberat tadi nah nah nggak ada lagi ya ini udah mulai keluar nih pen pistonnya di kita tambahkan ring aja coba tambahkan ring berapa ini dua dulu sisakan agak panjang ini guys karena biar enggak selek nanti sini-nya selamat menikmati 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 oke ini selamat menikmati 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 Kita coba lagi ini udah masuk guys usahakan ini jangan sampai oblak masuk longgar tapi jangan sampai oblak kalau nanti ini kita pengoboran pengamplasan dalam ini terlalu longgar nanti efeknya malah ada timbul suara kayak piston ngebanting jadi ini nanti tetap kita jelaskan sama onernya bahwa konsekuensi resiko pasti ada kalau misal terjadi suara kasar berarti timbul dari sini dan harus diganti setangnya tapi kalau memang ini berhasil ya berarti enggak usah diganti setangnya tapi saya sering mencoba teknik kayak gini Alhamdulillah untuk jangka waktu berapa tahun itu masih aman Oke yang penting pengeboran kita ini bener-bener presisi jadi buat teman-teman semoga tutorial saya hari ini bermanfaat bisa diterapkan di pekerjaan teman-teman semua kita sama-sama belajar Terima kasih semoga bermanfaat Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh